Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri. Saudara seluruh sekolah luar biasa atau SLB di Kota Kediri diperbolehkan menggelar pembelajaran tetap muka 100%. Para siswa kini akan masuk sekolah setiap hari dengan waktu belajar selama 6 jam. Mulai pekan ini, seluruh sekolah luar biasa atau SLB dari tingkat SD hingga SMA di Kota Kediri diperbolehkan menggelar pembelajaran tetap muka 100%. Seperti yang terlihat di SLB Putra Asih Kota Kediri ini, setiap hari seluruh siswa kini telah masuk sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Para siswa ini akan belajar di kelas selama 6 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Siswa pun terlihat antusias untuk belajar dan bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Selama ini para siswa penyandang disabilitas itu hanya belajar secara daring dan diizinkan sekolah 2 hari sekali. Ya kalau dulu sebelumnya itu 1 minggu 2 kali tetap muka. Jamnya 4 jam pelajaran, kalau sekarang sudah 6 jam pelajaran. Rutin setiap hari masuk sekarang Bu ya? Ya mulai minggu ini masuk. Sekarang kan sudah waktunya belajar, belajar di sekolah. Bagaimana perasaan Elisa? Ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, senang belajar dengan bu guru selain itu? Ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, ya apa. Dalam belajar yang tetap muka secara langsung ini, para guru dituntut untuk selalu mengingatkan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Para siswa juga diminta untuk membawa bekal makanan dari rumah untuk menjegah penularan COVID-19. Tim Diputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.